Kayaknya kok ada sebagian eyeliner sih lagi mengerutkan dahi nih, ada masalah ya? Kenapa? Karena males masak? Oke deh, kalau lagi pada males masak, jangan risau, jangan galau. Udah, mendingan kita jajan aja ya. Karena di Solo nih, ada sajian unik terutama buat penikmat daging dan juga pecinta sate. Namanya adalah Sate Buntel. Tapi tidak harus jauh-jauh ke Solo, karena di Jakarta dan kota-kota besar pun Sate Buntel sekarang sudah banyak berada ya kan. Sate Buntel khas Solo begitu. Nah, ternyata Sate Buntel dulunya diciptakan untuk kakek nenek yang giginya udah nggak kuat lagi makan daging ya kan. Jadi ini mempermudah mereka dalam mengunyah dan juga makan sate daging. Yuk kita lihat bareng-bareng. Sate Buntel. Aku masih bisa kok, tapi aku udah. Inliner, buat kalian pencinta sate kambing, pasti sedikit kaget dengan kuliner ini. Sebab biasanya daging dipotong dadu kemudian tusuk. Kalau Sate Buntel, dagingnya terlebih dahulu dicincang halus. Kemudian dibubui dan dibalut dengan lemak perut kambing. Setelah dibentuk seperti sosis, baru ditusuk menggunakan tusuk sate biasa. Kalau sudah siap, sate Buntel tinggal dibakar. Menurut Chandra Prastia Wijaya, penerus warung sate kambing tambak sejaran Solo, asal mula sate yang sudah ada sejak tahun 1946 ini adalah banyaknya konsumen berusia lanjut tapi masih ingin menikmati sate kambing. Padahal nih, giginya sudah tidak kuat menggigit daging kambing yang keras. Dulu ayahnya memiliki ide untuk mencincang daging kambing hingga lembut kemudian dibalut dengan lemak. Akibatnya nih, rasa gurih yang dipadukan dengan aroma rempah pada bumbu memberikan cita rasa yang khas. Utamanya tidak beraroma perngus. Mantap kan? Kalau sate Buntel itu mulai tahun 1948, mulai papa, papi saya. Itu yang membuat sate Buntel pertama di Solo, mungkin juga di Indonesia. Seiring perkembangan waktu, sate Buntel yang biasa dikonsumsi oleh Manula atau orang berusia lanjut, kini juga digemari semua kalangan. Karena dagingnya empuk dan bumbunya lebih meresap. Ini termasuk legendaris, ya di Solo. Terutama sate Buntelnya ini, ini yang pertama kali buat itu papahnya dia. Cili khas lain sate yang seporsi di hargai Rp60.000 ini adalah penggunaan kuah kecap encer. Dan soal tampilan, tidak usah khawatir ya inliners. Warnanya sedikit coklat kehitaman seperti gosong. Padahal itu hanya bagian bungkusnya saja. Daging bagian dalam, matang sempurna kok. Oke Disti, ini geliranku. Karena sebagai orang Solo, aku bangga banget Solo ada sate Buntel. Tapi selain sate Buntel, kalau teman-teman atau inliners ke Solo harus ngeciplin yang namanya tengkleng. Tim lo Solo, gudeg Solo. Ada yang namanya gudeg Solo Banjarsari yang buka jam 2 pagi, tutup jam 6 pagi. Jadi banyak teman-temanku yang dari Semarang, dari Jogja. Ya, justru mereka malah ke Solo hanya untuk menikmati gudeg itu pada waktu dini hari. Aduh aku kebawa pusing rasanya, pengen berlibur. Tunggu, kamu dari Surabaya, makanannya apa aja? Rujak cingur aku tahu. Rujak cingur, sampai sekarang aku tetap favorit. Semanggi, eh tapi jangan salah, ini juga ada yang legendaris. Semanggi ada, jadi semanggi itu enak banget. Bahkan kerupuknya itu harus dimakan dengan bumbunya. Semanggi itu daun sebenarnya, seperti pecel begitu. Bukan kemangi gitu ya? Bukan, bukan, beda lagi.